Ini kita di Terminal TBS Terminal Bus TBS Kuala Lumpur Ini aku lagi ngantri beli tiket disini Jadi disini kayak ginilah Ada ruang tunggunya nanti Ada nanti duanya Jadi ngantri nih disini Jadi disini gak ada teriak-teriak Bilang sebul gue sebul gue medan-medan Gak ada kayak gitu disini Tinggal pilih counter mana Semua sama sih Nanti pas di counter ini depan komputer petugasnya Kita tanya tujuan mau kemana gitu Tinggal pilih Tinggal pilih nama busnya Tanggal 2 Januari 2024 Sekitar pukul 10 malam Di Kuala Lumpur Terminal TBS Oke sekarang aku lagi di Terminal TBS Kuala Lumpur Sedang menuju ke Terminal Lakin Johor, Malaysia Saya udah beli tiketnya Harga tiket per hari ini ya 2 Januari 2024 Sebesar 35,4 ringgit Jadi 35 ringgit 40 sen Dengan tempuh perjalanan kurang lebih 4 sampai 5 jam Gak ada 4 jam, gak ada 4 setengah Kalau tidak traffic jam Ini masih pukul 11 kurang lebih 1 jam lagi kita akan berangkat Busnya jam 12 berangkat Kenapa aku pilih jam 12 Supaya nyampe di Lakin di Johor itu Pagi jam 5, jam 6 Kemudian lanjut lagi dari Lakin ke Pelabuhan Putri Harbor Dengan keberangkatan kapal pertama itu Jam 7 pagi Jadi pas bisa dapat kapal pertama Dari Johor menuju ke Batam Harbor Bay Jadi biar pas aku settingnya Kapal pertama jam 7 waktu Malaysia Dari Putri Harbor Nyampe lah di Batam mungkin di Harbor Bay Satu setengah jam atau dua jam Ya nyampe besok lah Nyampe tanggal 3 Pukul 8 atau pukul 9 Atau pukul 10 lah gitu lah Karena dari Johor ke Batam Satu setengah jam Kadang dua jam Ini sekarang aku masih nunggu-nunggu Jam keberangkatan jam 12 malam Sekarang masih jam 11 Jam 11 kurang lah Masih 10.45 10.43 Waktu Malaysia Karena lebih satu jam lagi Baru busku berangkat Menuju ke Johor Nah itulah informasi yang bisa kubagikan Seperti lah kondisi di Terminal TBS Dia kayak lebih-lebih bandara gitu lah Kayak mal ada ke atas Ada naik Selator ke bawah Luas lah ada gate-nya Nomor gate-nya kemana Saya lagi nyari gate nomor 12 Semoga informasi ini bisa membantu kalian Yang pengen jalan-jalan ke Kuala Lumpur Melalui Terminal Larkin Sentral Yang ada di Johor Datang aja janjian ke Malaysia Busnya ada Lengkap semua Harganya juga Murah Kalau Rp35 Rp40 Kalian kalikan dengan Kurs yang ada sekarang Sekitar Rp3.300 Atau Rp3.400 Ya Rp100.000 lebih lah mungkin gitu Atau Rp3.500 Dikali Rp35 Rp40 Rp100.000 lebih lah Jarak tempuh 4 atau Sampai 5 jam Kebanyakan lewat jalan tol Ya saya rasa cukup demikian Semoga informasi ini Membantu kalian teman-teman See you on the next video Salam dari Terminal Bus TBS Kuala Lumpur Malaysia